Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Orasi Semua bisa bicara disini Pemirsa 63 hari menuju hari tanggal pemungutan suara Untuk pemilihan serentak se-Indonesia Dan itu adalah menjadi tonggak sejarah Dan tentunya penyelenggara pemilu Sudah melakukan berbagai persiapan Dan diyakini bahwa persiapan itu Tidak main-main Karena ini adalah setelah lagi tonggak sejarah Penyelenggaraan pemiliran kepala daerah serentak seluruh Indonesia Dan tentunya itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia Satu jam ke depan kita akan membahas persiapan kampanye Di Kabupaten Batanghari Kenapa Kabupaten Batanghari kita bahas? Tentu ada sesuatu di sana Nah itu tidak terlepas pada hari ini Narasumber yang kita undang cukup berkompeten Yaitu Ketua KPU Batanghari Bang Ahmad Halimi Apa kabar bang? Alhamdulillah baik bang Sehat bang ya? Alhamdulillah sehat Karena setahu saya bang KPU itu bekerja sepuluh waktu Capek ya dong bang? Betul sekali Betul sekali ya Saya takut itu sepuluh waktu itu 24 jam gak panggit tidur Pakai ya Pakai bang Jangan sampai hak-hak perdata tubuh itu hilang Karena tugas negara Tapi semangat ya bang Alhamdulillah semangat ya Apalagi dari Batanghari ke Jambi untuk hadir di acara dialog ini Itu butuh waktu satu jam minimal ya bang sampai ke Jambi Tapi abang dan teman-teman di KPU Batanghari Baik ya untuk menyelenggaran pemiliran kepada daerah di Batanghari Siap Siap baik Oke Itu baru pertanyaan pertama bang Nanti ada yang lain Hadir juga di tengah-tengah kita ini Akademisi dari Universitas Jambi Fakultas Hukum Beliau adalah Dr. Aswari Hedmi SHMH Apa kabar bang? Alhamdulillah baik bang Desi Oke abang ini fresh lalu nih Telah mengendang ke sini kan Tiba-tiba berdiskusi terkait masalah penyelenggaran pemilu ini kan sangat Iya bang Karena agenda pemilu kada hari ini itu kan luar biasa Kalau kemarin ada segmen sebagian kecil secara parsial Nah sekarang kan secara serentak Dan itu baru pertama kali di Indonesia ngadain Di warung kopi Di pemerintahan Di kantor-kantor Di pantai politik Semua orang bicarain masalah pilkada Nah asiknya pilkada yang bicarain ini sekarang General Ketika dia punya pro gubernur misalnya Dah tetap juga bicara kebupaten Di mana tempat dia berada Contohnya ini menjadi menarik Terima kasih telah mengundang ke sini Oke pokoknya Bang Aswari jangan kapok kalau diundang lagi Apalagi hari ini kita bergandengan nih Berdampingan sama ketua KPU Batanghari Betul sekali Karena beliau sangat sibuk Dan hari ini kita juga bersyukur dia bisa hadir Tentu di tengah kesibukan Apalagi sudah meluangkan waktu secara khusus Untuk berdiskusi Dan tentunya ini akan memberikan informasi kepada Pemirsa tentang pilkada di Kabupaten Batanghari secara khusus Oke Bang coba kita ngobrol sama Bang Halimi dulu Bang Halim Di Kabupaten Batanghari Setelah dibuka pendaftaran Pasangan calon waktu kemarin itu Kita berapa pasang yang mendaftar? Iya Kalau untuk Batanghari memang ini menjadi perhatian Bukan hanya di produksi Jambi Karena memang calon tunggal ini Menjadi sejarah baru Di produksi Jambi Karena dalam tahapan PKPU 2 2024 Sesuai jadwal tahapan itu Kita membuka pendaftaran Pakal pasangan calon itu Di tanggal 27, 28, 29 Oke Nah di tanggal 28 kita menerima Pendaftaran pasangan calon yang ini? Yang sekarang Oke Kemudian di tanggal 29 kita tunggu gak ada Gak ada Sampai masa pendaftaran tutup? Tutup Jadi di tanggal 29 kita sudah melakukan press release ya Kita sampai ke masyarakat bahwa Untuk KPU Batanghari hanya menerima Satu bakal pasangan calon Hanya menerima satu pasangan calon Waktu pendaftaran itu? Waktu pendaftaran itu Oke Terus KPU melakuin apa lagi? Kemudian ya kita tentu memperifikasi ya Memperifikasi syarat dan persyaratan dukungan Kita melihat bahwa Hari ini putusan MK tidak lagi mengacu kepada jumlah kursi dukungannya Namun dari suara sah Kalau dari jumlah kursi Semuanya sudah ke petahana Jadi 35 kursi dan hari ini ada 94 pol yang mendukung calon petahana yang mendaftar sekarang Artinya Ada Lebih kurang 4,53 persen suara sah tersisa Kalau hitung-hitungan Apa namanya Salat minimal itu 10 persen 10 persen Kita itu 17.510 Jadi yang tersisa berapa persen? Kalau yang tersisa sekarang 4,53 persen Gak cukup juga? Gak cukup juga Kalau seandainya mengacu kepada perusahaan Mk60 Kemudian tetap normal Kita menunggu arahan KPURI Namun tetap KPU yang menerima sebuah kursi dukungannya harus memperpanjang Oke Nah, akhirnya memperpanjang Ada klausul yang memang mempermudah bahwa Jika partai pengusung awal yang mau mencaput hubungannya Diperbolehkan? Diperbolehkan Oke Sehingga kita buka kembali di tanggal 2,3,4 September Oke Nah, 3 hari Itu kita mengacu kepada PKPU 8, 2004 tetap pencalonan Nah, setelah 3 hari sudah kita buka juga Masa berpanjang, tidak ada yang mendaftar Tidak ada partai politik yang mendaftar lagi Yang mendaftar lagi Dan 9 partai yang mengusul awal kepada calon utama Tetap masih berada di posisi yang sama Oh, tidak ada yang merubah dukungan? Yang tidak ada yang merubah dukungan? Tidak ada yang merubah dukungan Oke Nah, jadi tetap kita Menyampaikan dan berlangsarakan bahwa Batang Hari hanya terdapat satu penanggal pesanan calon Jadi tidak ada yang merubah dukungan Setelah itu baru kita melakukan Verifikasi administrasi Itu berlanjutlah sesuai dengan tahapan Yang ada di tahapan pilkada ya Setelah pasangan calon mendaftar Masuklah ke tahapan berikutnya Verifikasi administrasi, faktual, dan seterusnya Bang, nah ini fenomena yang menarik nih Bang Sampai munculnya calon tunggal Itu kira-kira kalau menurut Bang Yudni Apakah memang rakyat sepakat Bahwa calon pemimpin ini lah yang paling bagus Sehingga tidak perlu ada penggantian Atau memang ini sebuah skema politik Yang mungkin bisa dalam tanda kutip Disengaja sehingga kekuasaan itu bisa langgang Oke, ini kalau kaitan dengan pilkada batang hari ini sangat menarik Menarik Apa yang disampaikan oleh ketua KPU tadi Terkait masalah ini sejarah bagi Provinsi Jambi Tapi ada hal yang memang menjadi catatan Adanya ketidak Keraguan-keraguan saya rasa Ketidaktahuan daripada masyarakat nanti Apa yang terjadi apabila seandainya nanti Seorang kandidat calon berlawanan dengan kotak kosong Apakah masyarakat tetap melakukan hak pilihnya seperti biasa dan lain sebagainya Ini yang memang mungkin nanti kita minta daripada pihak KPU Untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat Karena kita tahu Masyarakat yang ada di Kabupaten Batang Hari ini kan Di pelosok-pelosok itu mungkin secara teknologi Secara informasi mungkin banyak yang tidak menggunakan HP Android Ataupun tidak mendapatkan informasi yang jelas daripada itu semua Jadi harapan kita memang ke depan memang Ini PR berat Bagi khususnya KPU Batang Hari Dalam mensosialisasikan bagaimana Partisipasi daripada pemilih itu Untuk meningkatkan datang ke TPS untuk melakukan hak pilihnya Ada pertanyaan yang memang pernah saya tanyakan kepada masyarakat Apa yang terjadi apabila seandainya Kotak kosong ini yang terpilih itu memang perlu juga disampaikan kepada layak banyak Ada yang jawabannya ya Mungkin itu sedikit dari saya Pak Presi Jadi Ketua kan verifikasi faktual administrasi dalam waktu itu sudah rampung nih Ya sudah Udah rampung Dan tahapan berikutnya KPU akan menetapkan pasangan cawan yang memenuhi syarat Dan setelah itu penatapan nomor urut dan selanjutnya masuk ke masa kampanye Dengan adanya calon tunggal seperti yang terjadi sekarang ini Itu tahapan itu berlaku sama? Atau beda? Berlaku sama Banyak memang pihak yang hari ini mengkonfirmasi ya kepada kami bahwa demokrasi tidak jalan dan sebagainya Saya perlu pertegas bahwa PKPU 2 2004 tentang jadwal dan tahapan itu tidak berubah sedikitpun Jadi sama saja Jadi mau calonnya tunggal atau lebih dari satu pasang tahapan itu tetap berjalan Kita tetap menetapkan itu di tanggal 22 Sepember kita menetapkan Kemudian di tanggal 23 kita tetap sama dengan kata-kata melakukan kemudian nomor urut Oke Namun polanya beda Beda saja polanya kan Kalau yang untuk calon tunggal ini itu bagaimana polanya untuk penetapan nomor urut? Kalau kita belajar dari pilihan-pilihan sebelumnya Kalau pasangan lebih dari satu itu kan mereka akan mengambil bola untuk siapa yang mengambil? Di undi untuk siapa yang mengambil duluan? Oke Kalau ini kan langsung ya? Langsung Langsung Jadi satu kali tahap langsung saja? Langsung ya Nah langsung itu untuk penetapan nomor urut atau untuk apa namanya? Jadi begini Kalau sesuai dengan PKPU 8 kemudian dipertegas oleh keputusan KPPU nomor 1229 Bahwa memang bagi calon tunggal tetap melakukan pengundian nomor urut Oke Kenapa ini dilakukan? Supaya memang KPU fair dalam melakukan memposisikan letak posisi pasangan calon Yang di dalam surat suara? Surat suara Nah Kan kena, berarti ada dua nanti ya? Satu yang ada pasangan calon, satu yang kotak kosong Kotak kosong Nah diambil nomor undiannya ini, nomor urut Jadi untuk penentuan posisi? Posisi saja, setara-setara saja Oke, oke, oke Jadi ya kita nanti ada satu dan dua Kalau memang pasangan calon yang mendapat nomor satu Tentu tata letaknya itu di posisi sebelah kiri dari pemilih Kalau dia dapat nomor dua, posisinya di posisi kanan dari pemilih Oh, jadi pencabutan nomor undian tadi itu untuk penentuan posisi sebenarnya Posisi saja Biar fair ya Biar fair Jadi tidak seolah-olah mentang-mentang dia inkamban harus nomor satu, tidak ya? Tidak Jadi pengambilan Jadi yang mengambil nomor urut itu si calon inkamban ya? Calon inkamban Kotak kosong nggak bisa ngambil nomor urut ya? Nggak bisa Oke, oke Berarti tahapan seperti yang diatur oleh PKPU tetap jalan Tetap jalan Cuman yang kalau yang lebih dari satu pasang calon Itu memang diundi untuk penentuan nomor urut dan posisi Tapi kalau yang ini, untuk penentuan posisinya tadi Dan itu akan ditetapkan berdasarkan hasil undian Hasil undian? Nah, ini adalah Bagaimana Bang? Bang Desi, ini sangat menarik khusus untuk Kabupaten Batangari ini ya Jadi memang saya lebih menekankan bagaimana partisipasi daripada pemilih Untuk datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya itu Karena kenapa? Karena warga daripada Kabupaten Batangaris tahu Apabila seandainya ini dimenangkan oleh kotak kosong Itu yang menjadi pejabat sementara Itu orang yang ditunjuk oleh dari kementerian Jadi itu regulasi itu harus tahu Dan memang berdasarkan informasi dari KPU kemarin Akan dilakukan lagi pemilihan pada tahun 2025 Jadi tidak akan Jadi harapannya memang pihak daripada KPU Teman-teman dari KPU Untuk mesosialisasikan secara terus menerus ini Karena ini tidak agak sulit ya Karena maaf cakap Karena apabila seandainya ini tidak disosialisasikan Masyarakat bingung Jadi masyarakat berpikir untuk apalagi memilih Jadi harapannya memang ini harus ditekankan bahwa Apabila seandainya tidak dilakukan haknya Dia partisipasinya harus dilakukan Karena pemilihan saat itu bukan hanya pemilihan daripada Bupati saja Tapi memang dalam segmen tersebut Juga dikasih kertas pemilihan dalam pemilihan kepentingan Nah Ketua Senada dengan Bang Kaswari sampaikan tadi Tentu ada upaya KPU nih Dan pasti juga banyak pertanyaan Tadi kan ada pesimistis Demokrasi terjadi kemunduran Kan ini pandangan berbagai pihak kan bisa saja terjadi Nah itu apa yang dilakukan oleh KPU untuk mengantisipasi Pertama pandangan pesimis tadi Yang kedua sosialisasi yang disampaikan Yang disampaikan oleh Bang Ipni tadi Terkait dengan bagaimana masyarakat harus tetap hadir ke TPS Terus ada nggak ketentuan Apakah dengan batasan tertentu pemilih harus hadir Sehingga itu bisa ditetapkan sebagai pengenang Dulu waktu pemilihan kepala daerah yang dua pasang calon Nah yang head to head Kan siapa memperoleh suara terbanyak Langsung sebagai pengenang Nah untuk yang calon tunggal itu gimana ketentuannya Jadi ya ini memang menarik ya Menyambung apa yang disampaikan Pak Dokter Bahwa memang hari ini Kami juga menyampaikan kepada masyarakat melalui media Melalui semua pihak Bahwa demokrasi calon tunggal ini tetap jalan Kenapa? Kenapa masyarakat memilih langsung? Masyarakat tetap ke TPS Memilih langsung Secara umum Bebas Rahasia Tetap dimilih Tidak ada penekanan ke salah satu Enggak Artinya demokrasi terjalan Satu sisi itu Yang kedua Karena memang kebatasan hari Dibilkan ada ke-20 Pasti-pasti paling tinggi Berapa persen waktu itu? Waktu itu 84 persen Berapa persen? Iya Seperti yang jaminan Nah kalau kondisi yang sekarang ini Kira-kira dengan pasangan calon satu pasang Yang tidak ada lawan Atau melawan kotak kosong Kira-kira partisipasi 80 Berapa tadi? 88 persen bisa tercapai lagi gak? Tapi jangan dijawab dulu Karena ada pesan-pesan yang mulai berikut ini Siap Pemirsa kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Ketua tadi sempat terputus Pertama masalah persentase Angka persentase Pemilih Partisipasi pemilih Di pilih keadaan sebelumnya 84 persen Nah apakah dengan kondisi calon tunggal ini KPU masih optimis Angka itu bisa tercapai? Ya jadi Ini menjadi PR kami juga ya Ini PR kami Bagaimana bisa mempertahankan Partisipasi itu tetap tinggi Di pilih keadaan 2024 ini Ini menjadi PR kami Dan kami juga Sudah menyusun strategi ya Strategi sosialisasi Mengajak masyarakat ke Tetap ke TPS tanggal 27 November Dan ini bukan hanya Pulauan Buatis saja Namun kan tetap berbarangkan dengan Pemilihan Gubernur ya Gubernur dan Wakil Gubernur Artinya dorongan orang ke TPS itu juga ada agenda satu lagi Pilihan Gubernur juga Oh benar Benar Oke Betul Nah ketua kita ini sebenarnya sudah Sudah Openisme Kena orang datang ke TPS itu tidak hanya milih Bupati loh Bang Betul Tapi Gubernur juga ada agendanya disitu Itu waktu 84 persen itu untuk pilih keadaan Bupati atau Gubernur ya Waktu itu Itu sama Kena yang diagendakan itu juga Waktu itu ya Kan Pilkada Gubernur dan Bupati Batanghari Waktu itu barengan juga Barengan juga Barengan juga Nah Bang Kalau Kondisi seperti tadi Kan ada Semacam apa ya Semacam pendapat Yang ngapain lagi dipilihkan Sudah satu Itu ada yang jadi Oke Terima kasih Bang Desi Ini kami dari Akademisi Juga merasa bertanggung jawab Dengan kondisi khususnya Pilkada yang ada di Kabupaten Kerinci Jadi memang Langkah-langkah yang kami lakukan Eh maaf Batanghari Langkah-langkah yang kami lakukan Salah satunya mungkin kami melakukan penyuluhan Melalui bidang akademisi Menimal kami bisa mengumpulkan anak-anak yang berkuliah di Universitas Jambi Melakukan penyuluhan Terkait masalah Tingkat partisipasi pemilih Bagaimana metode yang harus dilakukan Mekanisme apa saja yang harus dilakukan Jadi memang Ini merupakan PR Kami selaku akademisi Karena ini kaitan dengan Demokrasi provinsi Betul Karena ini sejarah baru nih ketua Ya Karena Dalam sejarah Pilkada Yang ada di provinsi Jambi Ini baru sekali nih Bahwa Kabupaten Batanghari Hanya Mencalonkan Satu pasangan calon Jadi memang Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi itu semua Tadi Mungkin salah satu faktornya Ketidakpuasan mungkin Daripada partai politik Ini kan yang mempunyai perahu ini Partai politik Benar Partai politik menganggap bahwa Pasangan calon ini sangat layak Dan dia tidak mau kemana-mana lagi Ada lagi mungkin Calon-calon yang diusung Itu Kaitan dengan ada masalah hukum Dan lain sebagainya Memang Di sisi lain memang Adanya kepuasan Daripada masyarakat khususnya Sehingga akhirnya Calon Pasangan calon itu Hanya satu Di kabupaten Batanghari Memang Ini tadi Kembali ke Teman-teman di KPU ini Kami dari akademisi Hanya bisa melakukan Penyeluhan-penyeluhan Sifatnya Ada teman Anak-anak kita yang lagi KKN Mungkin melakukan Pendekatan-pendekatan Kepada masyarakat langsung Karena KKN ini kan Dilakukan di kosok-losok Di desa-desa Mungkin Kami bisa menyampaikan Bahwa melakukan penyeluhan-penyeluhan Bagaimana Partisipasi pemilih itu meningkat Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua tadi Nah Ketua Nyambung nih ceritanya Ketua Setelah tahapan Penetapan nomor urut Yang diundi tadi Kita udah tahu nih Kita pikir tadi Ternyata tetap diundi ya Sesuai dengan regulasi di PKTU Setelah itu kan Masuk masa kampanye Nah apakah Pasangan calon Yang Tunggal ini Itu tetap melakukan Kampanye juga Sama Tetap ya Setelah sama Terus KPU bagaimana Mengatur jadwal kampanye Ritmenya Ataupun tempat Kan ada waktu Tempat Durasi Misalnya kan Semuanya diatur Karena dalam KPU Kan memfasilitasi Kampanye pasangan calon Yang ada di Untuk Balihost Pandu Umbul-umbul Kemudian ada yang di Media cetak Dan ada yang di media Elektronik Nah Itu juga tetap diperlakukan Sama juga Jadi tetap Tetap sama itu Tetap sama Karena memang Walaupun terdapat Satu pasangan calon Mereka tetap akan Menyampaikan Isi-misinya Isi-misinya Apa Tentang apa Kemudian mau membangun apa Itu kan Masyarakat harus tahu Tetap Tetap ya Jadi Kalau calon tinggal ini Hanya mempertegas saja Sebenarnya Kalau baca Apa Secara bahasa Secara umum Secara bahasa Memang kampanye Untuk mengajak orang Untuk memilih Kalau ini kan Kita Kalau bicara Partisipasi ya Kita juga Tentu banyak Pihak juga Yang Ikut serta Bagaimana Masyarakat bisa hadir Ke CPS Dan ini juga Saya berharap Bahwa Partisipasi tinggi Kami juga bukan Mengklaim bahwa Ini kerja KPU Tidak Ini ada kerja-kerja Calon juga Pasti Ini ada kerja-kerja Tim partai juga Kenapa Partai seluruh Partai hari ini Yang memiliki kursi Mendukung calon pertahanan Tentu ada Alasan yang mendasar Nah Calon-calon pengusung ini Juga akan nanti Akan memenangkan Apa yang usung Kan itu Demikian Mungkin sudah diusung Dibiarkan Nah Emang sahil Kan gitu Itu secara anunya ya Secara Implicit Demikian Artinya memang Bukan KPU saja Namun semua pihak Juga ikut mendukung Membentikan partisipasi Kalau kampanye Sama posisinya Kampanye kan dimulai Dari tanggal 25 Sampai tanggal 23 November Kemudian setelah itu Lanjut Minggu tenang Dan hari H Jangan suara Berarti Kota Kosong Siaputin kampanye ini Bang Mungkin ini Saya mungkin Lebih Cenderung Menekatkan kepada penyelenggara Dalam suksesi Daripada khususnya Kabupaten Bilgada Kabupaten Batangari Karena kenapa Karena salah satu penyelenggara Ini diikat Oleh suatu regulasi Yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Itu Terkait itu semua Ada Porsi-porsi Sangsi-sangsi Yang harus dilakukan Kita mengkhawatirkan nanti Apabila tidak sesuai Dengan Rule of game-nya Aturan lain yang dilakukan Oleh masing-masing penyelenggara ini Ini mengakibatkan Cedera sendiri Dari Dari penyelenggara Salah satunya Saya rasa Banyak pelanggaran-pelanggaran Yang selama ini Kita dengar Baik itu Secara etik Administrasi Dan hukum bidana Mungkin Kita ingin menyampaikan Kepada teman-teman KPU Bawaslu Sifat-sifatnya Penyelenggara-penyelenggara Memang Harus Berintegritas penuh Dalam hal Pelaksanaan Daripada Pilkada tersebut Khususnya di Kabupaten Tapi saya rasa Di belakang hari Melihat dengan Kondusivitas Daripada Perpolitikan di sana Partai politiknya Sudah satu Saya rasa Tidak ada alasan lagi Adanya kerawanan-kerawanan Dalam proses Pemilukan Oke Bang Halim Ada tidak batasan Tadi kita cerita tentang Lolosnya verifikasi Diketapkan sebagai calon Kemudian diundi Kemudian masuk masa kampanye Kan sampai juga pada hari Tanggal pengunutan suara Betul Ketika hari tanggal pengunutan suara itu Ada tidak batasan Ketika Siapa yang menjadi pemenang Dari pemilihan kolera yang Calon yang satu pasang itu Ya Nah ini juga banyak pertanyaan muncul Yang sama ini Karena memang ini menjadi Apa ya Pertanyaan yang sama Kalau kita Mengacu kepada undang-undang 10 tahun 2016 ya Tentang Tilkada Bahwa di pasal 54C Itu memang Calon tunggal itu Ditetapkan Sebagai pasangan calon terpilih Harus mendapatkan suara Lebih dari 50% Artinya ya 50% plus 1 50% plus 1 itu dari? Dari suara sah Oh Orang yang datang ke PS dan suara sah Suara sah Jadi itu jelas Bahasa undang-undang Nanti paling akan Diperkuat oleh PKPU dan Suara dinas-dinas SKPU RI Jadi itu Jadi banyak pertanyaan Wah ini harus 75% Pemilih Itu enggak Enggak benar Jadi tetap dari Dihitung dari 50% plus 1 Dari suara sah Yang masuk Itu nanti bisa ditetapkan Sebagai Pasangan calon terpilih Dan ini juga Ya menjadi sejarah Bagi Provinsi Jambi Kalau kita Secara demokrasi ya Ya secara demokrasi Tapi kan memang Calon Tunggal ini Di Pilkada 2020 Kemudian di Pilkada 18 Kan terjadi juga Memang harus melihatnya Dari segi positif saja nih Ya iyalah Ya kita kan membangun Wacana Kemudian membangun IMEG Kondisi Calon Tunggal itu Bukan sesuatu yang tabu Bumpunya negara kan Mengatur regulasi Regulasi mengatur Calon Tunggal itu Diatur oleh negara Dan mekanisme pengaturannya Begini-begini Ada kan Kalau disandainya enggak Enggak mungkin Enggak pilih melaksanakan Betul Iya kan Betul Makanya Optimisnya Akademisi Itu kan tentu Mewakili juga Dari masyarakat Nah dan kita juga berharap Optimisnya tidak buta Kita yakin Persentasi pemilih Sampai Enggak belah Sama dengan yang lalu 84% Nah itu tuh Dengan alasan Masyarakat ternyata paham Bahwa calon Tunggal itu Bukan tabu Bahwa calon Tunggal itu Bukan kemuduran politik Makanya Diatur mekanisme Nah Dan negara kita Mungkin enggak mau kecolongan juga Dengan momen Kelesenian yang tidak diagendakan Pemilihan kepala daerah Walaupun enggak kepala Tunggal Bisa jadikan 5 tahun kosong dong Iya Sementara undang-undang mengatur Bahwa untuk kepala daerah Dipilih oleh Rakyat Sementara akan ditetapkan dari Mendagri Enggak dipilih oleh Rakyat Jadi kepala daerah Iya tentu Tapi memang Ada regulasi terbaru Terkait himbawan saya rasa Dari KPURI Kemisialah 1 Komisioner Nanti akan dilakukan Pemilihnya di tahun berikutnya ya Apabila kota kosong itu Menang Tapi Ini Cuman wacana Tidak menunggu lagi Sifatnya 5 tahun ke depan Tapi di tahun berikutnya itu Akan dilakukan Pemilihan pembali di tahun 2020 Berarti tidak serentak lagi jadinya ya Tidak serentak lagi Dan ini konsekuensi nih Bang Jadi kalau Kita lihat dinamika demokrasi Yang saat ini ada Memang Kondisinya seperti ini Mau tidak mau Kita harus Ikuti Karena aturan main itu Sudah dibuat kan Nah makanya Disini memang Perlu penekanan yang kuat Terkait masalah Integritas daripada Teman-teman kita Penyelenggara Daripada pemilih tersebut Ketua kalau Logistik tentu Seperti biasa juga ya Tidak ada yang berubah Surat-surat jumlahnya Sebanyak DPT Nah cuman diisi surat-surat aja Yang beda dengan yang sebelum-sebelumnya Nah Kalau Menurut ketua sendiri Yang menjadi kendala terbesar sekarang Dalam menghadapi Penyelenggaraan Pengilihan Kola daerah Dengan satu pasang calon ini Apa sebenarnya? Baik Jadi begini memang Ada pertanyaan lain Yang sering muncul kebelian kami Kadang-kadang kan Memang apa? Image masyarakat bahwa hari ini Kotak kosong Jadi ada dua kotak Ini ada kotak kosong Ini kotak yang setuju Ini tidak setuju Artinya makna harfiahnya Dia ada dua kotak gitu ya Satu kotak Untuk pasangan calon yang Ada Income Bank Misalnya ada orangnya Yang satu kotak Memang kosong bener Kosong Dan disitu disuruh milih gitu Ngisi Jadi kita Masih diluruskan nih ketua Masih kita sudah kita luruskan ya Ada beberapa media Kita sudah sampaikan bahwa Sebenarnya di suara-suara itu Kan bukan kotak kosong Gambar kosong Yang berbentuk kotak Berbentuk kotak persegi Nah Kita sampaikan bahwa Kotak tetap sama nanti dua Kena Seperti surat-suara sebelumnya Ya Kita ada Ada kotak gubernur Dan kotak bupati Jadi kita dua Pesoalan ada milih Gambar kosong Atau tidak Tetap kotaknya disitulah Satu kotak Satu kotak itulah Jadi dua kotaknya Satu kota untuk pemilihan gubernur Satu gubernur Satu kota untuk pemilihan bupati Tapi surat-suaranya dua Satu untuk calon gubernur Dan wakil gubernur Satunya lagi untuk Bupati dan wakil gubernur Nah yang berbeda itu Di surat-suara yang calon tersorangan tadi Satu ada gambar dan nomor urut Satunya kosong Jadi masyarakat tinggal coblos disitu ya Iya Artinya kan Kalau konsekuensinya Jika memang tidak Setuju dengan calon ini Tentu mereka akan memilih Gambar kosong Dan itu nanti dihitung ya Tetap dihitung Jadi waktu rekapitulasi penghitungan suara Nomor urut satu Misalnya inkamen Satu conteng Teli ya Kemudian kotak kosong Di teli juga kotak kosong Tetap di bawah nanti dihitung Dihitung Sama persis lah Cuma bedanya satu Kosong Gak ada gambar pasangan calon Dengan yang satunya ada Jadi ya Kalau bisa dipertegas bahwa Yang memilih kotak kosong Artinya Mereka tidak setuju Dengan pimpinan yang sekarang Itu saja Seingat saya Sebelum keluar regulasi yang sekarang ini Pertama kali adanya Agenda pemilihan kuali darah Melawan kota kosong itu Atau calon tunggal Itu memang Pernyataan setuju dan tidak setuju Iya Yang pertama Pertama kali Setuju dengan pasangan calon ini Coblos Yang tidak setuju Coblos Tapi rupanya setelah ini berubah Berubah Sama persis dengan ketentuan Pilkada umumnya Cuma bedanya Satu bergambar Dan nomor urut Yang satunya kosong Tetap diberikan pilihan itu Kepada rakyat Iya Oke Jadi masyarakat tetap datang ke TPS Tetap memilih secara langsung Tetap memilih secara umum Pilihannya Jujur dan adil Jujur dan adil Nah cuman bedanya Di dalam surat suara itu Ada pasangan calon Dan ada yang Kotak kosong Jadi makna kotak kosongnya Harpianya bukan Dua kotak Satu berisi Satu kosong ya Nah itu Itu perlu diluruskan Diluruskan ya Iya Iya Dan sudah sampai kemana Sosialisasi ketua Nanti kita Setelah kita tetapkan ya Setelah kita tetapkan Sekarang kita masih dalam proses Masih dalam proses Ada kebaikan berkas Nanti kan tanggal 22 kita tetapkan Hari ini kan Masih bakal pasangan calon ya Oke Nanti kan kalau sudah kita tetapkan Di tanggal 22 September 2004 baru kita Pastikan mereka sebagai pasangan calon Di tanggal 23 Pendetapan nomor urut Kemudian nomor urut Terus 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 Kita juga akan Seorganisasi Nanti kepada masyarakat Nah Kalau lah Dalam masa kampanye Nanti kan ada Pendaftaran tim kampanye Audit dana kampanye Laporan dana kampanye Berarti itu hanya berlaku Untuk pasangan calon yang ada aja ya Iya Yang untuk kota kosong gak ya Enggak Walaupun pendukungnya ada Walaupun pendukung kota kosong gak ada Oke 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 Nah ketua kalau seandainya terjadi Orang datang ke TPS Terus Kan dikasih suara-suara nih Oleh petugas KPPS Nah Mereka gak terima misalnya Pak Kami gak mau Ada kota kosong Kalau seandainya cuma calon tugal Kami gak mau milih Kalau itu terjadi gimana kedua Ya itu kan hak masyarakat ya Tapi jangan jawab dulu Siapa Ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Ketua kita lanjut nih ketua Ini asik betul ngobrolnya Tanpa terasa hampir satu jam nih Dan dari tadi pembicaraan kita Saya menangkap Masih optimis Bahwa penyelenggaraan Kepala Pemilihan Kepala Daerah Di Batanghari Itu masih bisa berjalan Dengan pendusif Walaupun cuma satu pasang Dan ini harus Ada pelurusan juga Terhadap informasi yang simpang siur Yang kita tangkap tadi Dari obrolan kita Pertama Asumsi terkait dengan kotak kosong Satu kotak berisi Satu kotak kosong Yang setuju Pilih yang berisi Yang gak setuju Pilih kotak kosong Kan seperti itu Ternyata tidak seperti itu Maknanya Kotak kosong itu Ditemui dalam surat suara Nah ini mungkin bisa kita Uruskan kepada publik Dan itu mungkin terus disosialisasikan Nah muncul satu pertanyaan Kan gak semuanya setuju nih Dengan pasangan calon Satu tunggal ini Maksudnya bukan tidak setuju Dengan yang calon tadi Cuma dia tidak setuju Dengan cuma satu pasang Sehingga ada bentuk protes Pak kami gak mau Kami gak mau milih Nah kalau itu terjadi gimana gitu Ya Jadi begini Karena kita memastikan bahwa Masyarakat yang terdaftar Di daftar pemilih Mereka harus datang ke DPS Oke Mereka akan nanti Mencoblos di bilik suara Oke Kalau ada yang mengembalikan Kami pastikan nanti Bahwa mereka sendirilah Yang mengetahui Memilih atau tidak memilih Oke Namun tetap proses mereka Harus memasukkan ke dalam kotak Kita harus pastikan itu Oke Kalau nanti dalam proses Penghitungannya Rekapnya Kemudian terdapat Suara-suara yang utuh Yang tidak tercoblos Berarti masuk kategori Suara tidak sah Tidak sah Itu saja Oke Lebih tepat seperti itu ya Ya lebih tepat seperti itu Atau mungkin Untuk protes mereka Mereka gak mau datang ke DPS Itu juga Hak mereka Boleh gitu Bang Jadi mungkin gini Saya cuman Mungkin menyampaikan Berbentuk pendapat Pendapat Bagaimana metode Daripada kita Mengajak masyarakat itu Untuk Ramai-ramai datang ke DPS Sebenarnya menggunakan Hak pilihnya sebagai Warga negara Karena ini merupakan Suatu hak Dan kewajiban Sebagai warga negara Diberikan hak Untuk memilih dan dipilih Jadi pada saat ini Memang Peran daripada KPU Penyelenggara Memang Khususnya Khusus di Kabupaten Batanghari ini Sangat berat Mungkin saya berpendapat Salah satunya Mungkin bisa melakukan Kerjasama dengan Organisasi-organisasi lokal Gunanya untuk Mensosialisasikan Apa dampak Apabila seandainya Kita Tidak menggunakan Hak pilih kita Terus yang kedua Mungkin kita melakukan Membuat suatu tim relawan Tim relawan ini Karena Kabupaten Batanghari ini Lebih Unik dalam sistem Pemilihan ini Tadi sejarah yang dibilang Oleh ketua Jadi mungkin kerja Daripada Ketua KPU Dalam hal ini Sebagai penyelenggara Memang Sangat berat Karena itu kaitan Dengan bagaimana Partisipasi Pemilih itu meningkat Dan pemahaman Daripada masyarakat itu Tahu Bahwa bagaimana Apabila seandainya Mereka tidak menggunakan Hak pilihnya Jadi Ini merupakan Suatu gambaran Dan kita juga melihat Apakah bentuk Daripada Kepuasan masyarakat ini Memang dengan Satu calon ini Atau sebaliknya Jadi memang Jadi memang Ini menjadi PR-PR Kita ke depan Bagaimana Demokrasi ini Tetap jalan Dan itu sudah Diatur Oleh regulasi Tidak ada Oke Ketua Kan Sementara itu Hari lagi nih Untuk menuju Hari tanggal Pemuturan suara Tahapan yang Beririsan Yang berbarengan Dengan verifikasi calon Itu sekarang Apa lagi Kita hari ini juga Apa namanya Tahapan Pemuturan data Sedang berlangsung juga ya Langsung Mau penetapan DPT ya Kita akan melakukan Tahapan DPT ya Untuk penyelenggara Di tingkat Ad hoc Untuk ad hoc Kita mempertegas aja Mereka yang Hari ini Tahapannya sudah Apa namanya Sudah selesai ya Yang pembentukan KPS dan KPPS sudah Sudah Ini dalam proses pengumuman Ini sudah pengumuman Untuk KPPS ya KPPS Sekarang juga Berbarengan itu Oke Artinya yang Memang Satu sisi mereka Rekrutmen KPPS Tapi juga menghimbang kepada Apa namanya Padan air hoc kita Untuk Degasualisasi kepada masyarakat Untuk Supaya datang ke Kalau logistik ketua Logistik Menunggu DPT ya DPT sudah DPT sudah kita tetapkan DPS kan sudah Sudah tahu jumlahnya Sudah tahu jumlahnya Jadi gambaran kebutuhan logistik Sudah dapat ya Untuk tahap satu Bilik dan kota Sudah jalan Tinggal surat suara Dan yang lain-lain Setelah pas ditetapkan Ditetapkan DPT Artinya Menuju hari tanggal Pengumuman suara Ready lah ya Insya Allah Nah oke Sebenarnya pengen Ngobrol panjang nih bang Karena memang Kita dibatasi juga Dengan ya Durasi lah Ya kan Tetapi Tetap harus ada Optimisme Dan mungkin pada Kesempatan ini Closing step plan lah Dari Abang berdua Berkait dengan Kesiapan Pengelaran pemilihan Kepala daerah Di kebuatan batang hari ini Mungkin dari bang Hebi dulu lah Oke Sedikit Closing statement saya Khususnya Buat masyarakat Kabupaten batang hari Gunakanlah hak Pilih saudara Karena Hak Pilih saudara Menentukan Masa depan Kabupaten batang hari Oke Singkat saja ya Singkat saja Dan bermakna Ketua silahkan Ketua Menyampaikan Kosis statementnya Ayah bawan kepada masyarakat Kedapan penyelenggara Dan segala macamnya Silahkan Baik Kami dari KPU batang hari Mempertegas Mempertegas bahwa Demokrasi tetap jalan Masyarakat tetap Memilih langsung Secara umum Secara bebas Secara rahasia Jadi tidak ada demokrasi Yang Yang Hilang hari ini Mungkin itu saja Oke Mempertegas saja Terima kasih Mempertegas bahwa Sama Sama Satu pasang calon Dua pasang calon Dan seterusnya Itu tetap demokrasi jalan Oke Terima kasih ketua Sudah hadir Saya selalu Semangat selalu Walaupun bekerja sepenuh waktu Karena memang sudah Tidak mengenal hari Tidak mengenal jam Tanggal rupanya Kalender itu Tidak mengenal hitam semua Jadi walaupun Kalau Penuh waktu itu Bukan kita 24 jam Iya Kapan pun kita siap Oke Dan kita yakin itu Karena memang Kalau kita lihat dari integritasnya Yakin Tidak salah lagi Mungkin dituju Sebagai ketua Oke Oke ketua Terima kasih Sudah hadir Dan semangat selalu Dan kami Tentu menitipkan Amanah sebagai penggara Kepada Ketua dan kawan-kawan Di Batang Hari Dan ini juga Sama dengan yang lain Karena kan Berbarengan Alias rentak Dan kami yakin Kawan-kawan di Kabupaten Bahari Bisa Mengsanakan Sesuai dengan Supopsinya Masih Pagi Ini juga Terima kasih Bang Sudah hadir Kalau Saya kesini Ini Pengalaman baru saya Duduk di Cafe Deputi Sambil Ngobrol di orasi Yang ada di Provinsi Jambi Membuat sejarah Yaitu Kabupaten Batang Hari Karena memang Tidak dipungkiri 11 Kabupaten Kota Satu Provinsi Batang Hari Yang sedang Mendapat Prioritas Atau kebetulan Mendapat Kesempatan Dengan Pola Politik Kebetulan Karena tidak ada yang Kebetulan Sudah direcenakan Dan diatur Semuanya Ini merupakan Kepuasan Ataupun Kemauan Daripada Masyarakat Buat abang Saya selalu juga Selamat Selamat Aktivitas Dan Kita ketemu Lagi di Dialog Orasi Yang lebih Tajam Lagi Pemirsa Pemilihan Kola daerah Yang Notabene Satu Tunggal Itu bukanlah Sebuah hal Yang tabu Negara Sudah mengatur Sudah mengatur Regulasinya Sudah menyiapkan Segala sesuatunya Sehingga Itu tetap Menjadi Sebuah pilihan Kepada Masyarakat Dan tentunya Jangan dipandang Sebuah Sisi yang negatif Dan itu Tentunya Kita harus tetap Beranggapan Ini sebuah Sesuatu yang Positif Terjadinya Hal seperti ini Tentunya Juga bukan Kenda Satu pihak Dan tentunya Ini sudah menjadi Sebuah keputusan Bersama Dan akhirnya Ini akan menjadi Pilihan kepada Rakyat Dan itu Kita serahkan kepada Rakyat pada Tanggal 27 November 2024 Jadi kita tetap Semangat Dan jangan lupa KTPS Pada hari Rabu Tanggal 27 November Tahun 2024 Kita akhiri Dialog orasi Dan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!